Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God here goes, I lost all feeling. Sejumlah pemain Persib Bandung diragukan untuk tampil pada laga melawan PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, Selasa, 30 April 2024. Saat melawat ke markas PSS Sleman dalam laga pekan ke-34 Liga 1 2023-2024, ada beberapa hal yang membuat skuad Persib Bandung tak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Dia menjelaskan, beberapa anak asuhnya harus menjalani pemulihan setelah laga kontra Borneo FC lalu. Meski begitu, Bojan Hodak memastikan bahwa mereka tidak menderita cedera serius dan langsung mendapatkan penanganan terbaik dari dokter tim. Para pemain yang diragukan tampil adalah Deddy Kusnandar, Ciro Alves, Rezal Dihehanusa, Stefano Beltram, Nick Kuippers, Hen Hen Herdiana, dan Mark Klopp. Melansir Persib official, dirinya akan memantau kondisi sang pemain sampai menjelang keberangkatan ke Solo seperti Hen Hen, Deddy, Bule, Rezal Dihehanusa, Stefano. Dan juga mungkin Ciro, lalu ada Mark juga masih 50-50. Tapi saya rasa Mark akan pulih dan akan bermain, katanya. Sebagai langkah antisipasi, pelatih asal Kroasia ini akan menyiapkan pemain-pemain pengganti yang bisa tampil di posisi yang diperkirakan akan kosong tersebut. Meski tak akan tampil dengan kekuatan penuh, Bojan Hodak melihat sisi positif dari situasi ini. Dia berharap, nantinya pemain yang dipercaya tampil bisa menunjukkan yang terbaik. Ini jadi kesempatan mereka untuk-untuk membuktikan dirinya dan dan pada akhirnya itu bisa menjadi kesempatan mereka memaksa saya supaya memainkannya lagi, tegasnya. Bursa Transfer Persib Bandung, bakal jadi Rezal Dihehanusa Jilid II, pemain Persija OTW Bila Maung. Kabar mengenai Bursa Transfer Persib Bandung kian ramai di akhir Liga 1 2023-2024. Memasuki akhir April 2024, Liga 1 musim ini pun memasuki tahap-tahap akhir Reguler Series, sejumlah tim tinggal menyisakan satu laga lagi untuk dijalani. Juara hingga peringkat 3 Reguler Series sudah diketahui. Peringkat pertama dihuni Borneo FC. Lalu di peringkat 2 ada Persib Bandung dan peringkat 3 ditempati Bali United, mereka berhak melaju ke Championship Series. Masih tersisa satu slot di Championship Series yang akan diperebutkan sejumlah tim. Madura United, PSIS Semarang, dan Dewa United masih bersaing untuk menempati posisi 4 dan lolos ke Championship Series. Di papan bawah persaingan juga cukup ketat, sudah ada dua tim yang pasti terdegradasi. Mereka adalah Persikabo 1973 dan Bayangkara FC, masih ada satu tim yang bakal turun kasta ke Liga 2. Kemudian ada empat tim yang berpotensi terdegradasi di akhir musim ini, mereka bersaing agar bisa tetap berlaga di Liga 1 musim depan. Keempat tim itu adalah Rans Nusantara, Persita Tangerang, PSS Leman, dan Arema FC. Selain kabar mengenai Championship Series dan degradasi, kabar mengenai bursa transfer juga sudah mulai ramai diberitakan. Ada pemain yang dikabarkan bakal hengkang dan berlabuh di tim baru. Berita mengenai bursa transfer juga menghinggapi Persik Bandung. Yang terbaru, Maung Bandung dikabarkan akan mendatangkan empat pemain. Hal tersebut menurut laman Transfermark di hari Minggu, 28 April 2024. Sebelumnya laman tersebut menyebutkan tiga pemain. Ketiganya adalah Wahyu Prasetyo, Andi Setio, Dimas Drajat, dan Wahyu Prasetyo atau Sihalk merupakan pemain PSIS Semarang. Yang terbaru, muncul nama Rizky Rido, Bek Persija Jakarta. Laman Transfermark sempat memunculkan nama Rizky Rido akan bergabung ke Persib Bandung di hari Minggu kemarin, tapi kemudian dihapus lagi. Namun bukan berarti transfer Rizky Rido tak akan terwujud. Karena bisa saja Rizky Rido pindah ke Persib Bandung dengan skema transfer. Karena melihat kontrak, pemain tim Nas Indonesia ini diikat kontrak oleh Persija Jakarta hingga tahun 2026. Di musim lalu, Persib Bandung pernah mendatangkan pemain Persija Jakarta dengan skema transfer. Pemain yang didatangkan adalah Rezaldi Hehanusa. Ia direkrut ketika Maung Bandung ditangani oleh Luis Mia. Mia tahu Rezaldi Hehanusa karena pernah dilatihnya ketika menjadi pelatih tim Nas Indonesia. Kini, Rezaldi Hehanusa adalah pilihan utama Bojan Hodak di sisi kiri pertahanan Persib Bandung. Jadi, bisa saja Rizky Rido bergabung dengan Persib Bandung jika uang yang ditawarkan cocok dengan keinginan Persija Jakarta. Transfermark sempat menyebut kemungkinan kepindahan Rizky Rido ke Persib Bandung di atas 50%. Apakah transfer ini bisa terwujud? Waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih telah menonton!